wah nasi ini enak porah saking enaknya gak sadar sampe tambah nasi nih oke temen temen untuk kali ini aku masak oh saya sosis bawang merah menu yang sangat praktis banget, simple banget masaknya gak pake nama dan yang pasti satu keluarga suka semua ini udah aku siapin untuk bahan banyak banyak simple banget dan sederhana banget cuman pake cabai yang udah aku potong-potong seperti ini bawang putih yang udah aku haluskan bawang merah yang masih dalam keadaan untuk seperti ini jangan dipotong-potong ya terus yang putih-putih ini ada kaldu jamur dan yang pastinya bahan utamanya ada sosis kandilir mini ini sosisnya udah matang ya jadi masaknya pun gak usah terlalu lama nih aku mau makan bukannya pun juga mudah banget bismillahirrahmanirrahim enak banget kenyal tapi teksturnya itu tetep juicy ini aku mau potong-potong dulu untuk sosis kandilir mininya bukannya juga mudah banget tinggal disopek aja kemasannya seperti ini dibagi dua seperti ini lalu dikeratin agar bumbunya itu masuk dan meresap sampai ke dalam-dalam nah dikeratin seperti ini nah ini aku udah selesai potong-potong dan juga keratin ini sosis mininya aku pakai satu buk wah banyak banget nih biar gak terlalu lama durasi videonya langsung aja kita eksekusi masaknya pertama-tama tumis dulu bawang putih yang sudah dihaluskan ini aku masukkan dulu tumis sampai aromanya wangi setelah wangi seperti ini dan udah agak kuningan warnanya masukkan bawang merah bawang merahnya ini dalam keadaan utuh ya biar nanti kalau dimakan ada sensasi kriuk-kriuknya dan masih ada aroma bawang merahnya setelah agak layu kayak gini lalu masukkan sosis kandilir mininya yang sudah kita siapkan ini aku pakai satu inner box ya semuanya gini semoga muat nih teponnya wah penuh banget wah asli ini aromanya wangi banget pas ditumis seperti ini wah ini udah terlihat agak kemerah-merahan untuk sosisnya lalu aku masukkan cabai yang udah aku potong-potong wah ini cabainya juga berdampak banget nih biar makin kuris nampol tambahkan kalau dijamur garam dan penyedap rasa secukupnya terakhir tambahkan sedikit air dan tunggu jangan meresap nah ini udah matang untuk oseng sosis bawang merahnya langsung aja kita ke bucuk makannya cocok banget nih menu kayak gini pakai nasi hangat terus ditambah kerupuk terung seperti ini dijamin bikin boris nasi oke karena aku udah lapor banget jadi langsung aja makan dan sebelum makan seperti biasa aku mau berdua dulu amin udah cuci tangan jadi langsung aja kita makan wah ini mantep banget nih sosisnya bismillahirrahmanirrahim wah asli ini enak porah bawangnya cabai sama cabai mantep banget di perisnya bismillahirrahmanirrahim hmm 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 mantep wah enak banget nih ada sensasi kriuk-kriuk dari bawang dan juga cabainya ini masih setengah matang dan tekstur dari sosisnya ini beuh kenyal banget tapi juga masih juicy hmm hmm satu hmm Hmm Wow Wah gila sih ini, enak banget Cukup 2 pack sosis kajir mini seperti ini Bisa untuk makan satu keluarga Dan cara masaknya pun juga praktis banget dan simple banget Cukup dengan 5 bahan, kalian bisa masak seenak ini Dijamin nih, makan pake lauk kayak gini Dijamin bikin porsi nasi Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih. 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 Wah, parah sih ini. Enak banget. Fiksi ini judulnya nasi hangat. Kosen sosis bawang merah seperti ini. Juara banget. Pake nasi hangat dan juga kerupuk. Kalian wajib banget mencoba di rumah. Oke, terima kasih. Cukup sekian untuk buang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.